Ketua DPRD Provinsi Jampi, Edi Perwanto, merasa bangga tanah kelahirannya dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan MTK 52 tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Edi Perwanto saat menghadiri pembukaan MTK 52 tingkat provinsi di Sarulangon. Ketua DPRD Provinsi Jampi, Edi Perwanto, menghadiri pelaksanaan MTK 52 tingkat provinsi Jampi di Kabupaten Sarulangon. Hadir pada kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Jampi, sejumlah kepala daerah seprovinsi Jampi dengan sejumlah unsur forko pindah serta seluruh tamu undangan. Pada kesempatan ini, turut dilakukan sejumlah rangkaian acara, mulai dari para deka fila Kabupaten Kota seprovinsi Jampi, hingga tarian masal Kabupaten Sarulangon dan pelaksanaan pengibaran bendera MTK. Edi Perwanto turut berbahagia, di mana Kabupaten Sarulangon sebagai tanah kelahirannya, dianggap berhasil dalam menjadi tuan rumah pembukaan MTK 52 tingkat provinsi Jampi. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Perwanto bahwa adanya penampilan beberapa kori tingkat nasional dan internasional. Dalam pembukaan MTK ini, diharapkan semakin memunculkan semangat bagi seluruh masyarakat untuk mencintai Al-Quran. Ini kami bahagia pertama bisa hubungan dengan sanak keluarga, dengan penyebab-penyebab daerah yang disini. Ini tanam air, betak tanam air saya. Dan yang kedua, bagi kita tadi beberapa kori-kori terbaik dari salun, bikini juga tampil. Ini memiliki bahagiannya sebelum pagi kita, bagi bahan kabupaten Sarulang Indah harus dimaknai dengan getarnya hati kita untuk semakin mencintai Al-Quran. Tapi bersama-sama, MTK ini tidak bukan hanya variasi MTK-nya, bukan hebat potil puranya, bukan hebat apa itu dilawahnya, bukan hanya hebat sahil puranya, tapi juga hebat pembahaman puranya. Terima kasih selamat pelaksanaan MTK. Mudah-mudahan akan menghasilkan kita. Di sisi lain, Edi Perwanto juga mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai pelaksana MTK, bukan hanya sekedar seremonial, namun lebih dari itu. Edi Perwanto mengajak untuk seluruh masyarakat memaknai Al-Quran sebagai landasan hidup. Berian Cencen, CTV, melaporkan.